Halo semua, bertemu lagi kita dalam channel Liku Kehidupan. Berita sukan bola sepak, seseorang perlu selamatkan karir Ahyar, kata AZRAI Khour Abdullah. Bintang muda JDT dan negara, Ahyar Rashid perlu segera diselamatkan, sebelum dia terus hanyut dan karam. Nasihat itu diluahkan oleh jurulatih berpengalaman, AZRAI Khour Abdullah sebagai reaksi kepada pelbagai kontroversi yang sedang melanda pemain berkenaan. AZRAI berkata, perkara itu perlu dilakukan segera demi menyelamatkan karir bola sepak Ahyar yang mungkin musnah jika dia terus dibiarkan hanyu. T dalam dunianya sendiri, Ahyar pemain muda yang sangat berbakat malah beruntung kerana mendapat peluang menyertai JDT. Semua orang tahu JDT adalah pasukan yang lengkap. Fasilitinya bertaraf antara bangsa, pengurusan profesional dan kebajikan pemain sentiasa terjamin. Tapi, sayang Ahyar seolah-olah mensiasiakan peluang keemasan yang diperolehnya itu dengan mencetuskan pelbagai kontroversi. Bagi saya Ahyar belum matang dan tidak memahami apa RT sebenar kedudukannya sebagai pemain profesional. Dia tidak dapat membezakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Seseorang yang rapat dengan dia sama ada ahli keluarga atau kawan perlu membimbingnya supaya dia tidak terus hanyut. Tarik dia ke tepi dan bercakap dengannya. Saya difahamkan JDT sendiri sudah beberapa kali mendendanya. Saya bimbang jika Ahyar tidak berubah, ia boleh mengancam kedudukannya dalam pasukan itu. Kalau dah kena buang dari JDT, karir Ahyar akan musnah. Ujar Azra'ai. Secara berseloroh Azra'ai menambah, janganlah buat malu orang kedah. Ini bukanlah kali pertama juru latih berpengalaman itu memberi nasihat kepada Ahyar. Melalui laporan Harian Metro pada tanggal 16 Januari tahun 2018 lalu, Azra'ai sudah pun mengingatkan pemain itu tentang godaan yang bakal dihadapinya selepas N. Amanya mula menjadi bualan peminat ekoran prestasi cemerlang pada pertandingan bawah 23 Asia. Antara lain Azra'ai berkata, selepas ini dia Ahyar akan berdepan pelbagai godaan. Peminat terutama perempuan akan mula, menghimpitnya. Tawaran gaji lumayan pasti menjelma dan kehidupan bertukar glamor. Tiga faktor ini sering menjadi pemusnah pemain muda kita bila mereka mula dibuai dengan keseronokan, kemewahan dan kemahsyuran. Ternyata apa yang diungkap Azra'ai itu kini berlaku kepada Ahyar. Pemilik JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim baru-baru mendedahkan sudah beberapa kali mendenda Ahyar Ker. Ana melanggar etika kelab, terbaru. Gambar Ahyar dan seorang lagi pemain muda negara, Lukman Hakim Syamsuddin bercuti di Puket bersama sekumpulan gadis termasuk pelakon, Eika Farhana tersebar di laman maya sehingga mencetuskan kontroversi dan mendapat kecaman peminat bola sepak.